Intro Prabowo yang galah Kenapa Jokowi yang harus mengalah? Aduh Cacat logika itu namanya Tangkap Prabowo Intro Beberapa hari belakangan ini atau mungkin Masih hingga saat ini Buat kalian yang sering main di Medsos Pasti ada beberapa kali Melihat postingan tentang Gus Dur Mungkin juga ada postingan soal Soeharto Lebih banyaknya sih soal Gus Dur Soal ungkapan video bersama Kick Andy Ataupun video lain Soal 300 ribu orang siap mati buat Gus Dur Intinya video Gus Dur Ditunjukkan untuk Jokowi agar segera mundur Mengikuti Gus Dur Tempo dulu Dimana mereka meminta Jokowi legowo Gus Dur muntur dan tidak mau mengorbankan darah anak bangsa Sedangkan Jokowi sudah 9 orang meninggal Ujar mereka Aduh Demi mendramati sesuasana dan mengklorifikasi secara Mereka mengumandangkan acara Hari Berkabung Nasional namanya Konon ajakannya padahal Rabu dan Kamis tanggal 29.30 Mei Jam 14.00 selesai di depan kantor bawah selu pusat Hari Berkabung Nasional Untuk para suada dan pahlawan Ujar Hanum dan Fadlizon selewat sebuah video yang beredar sejak jauh-jauh hari lalu Bagaimana kabar acara ini kok sepertinya tidak ada di berita media ministri manapun Apa yang datang begitu sepi sehingga tidak menarik untuk dibahas atau acara batal dengan beragam alasan Misal karena bos gerindong sedang kabur ke Austria Atau karena cawapretnya sedang mau bertolak ke Amerika Kenapa tidak ada gaungnya sekarang Itulah mengapa sampai disini pembaca harus paham Kubu oposisi lewat para basernya di Medso sedang berupaya memanas-manasi situasi Sedangkan junjungannya yang ia belah telah lari dari Indonesia Karena tahu persis aksi 21-22 Mei ulahnya siapa Perbuatannya siapa, siapa dalangnya, siapa pengodalnya, siapa master planenya Karena penyelidikan butuh waktu, di waktu sedang ini Izinkan kabur terlebih dahulu sebelum pasti terseret nantinya Di luar negeri teritorial cukup aman Akan sulit mengejarannya walau sebenarnya pasti bisa juga dikejar Prabowo sudah kalah, kenapa Jokowi yang harus mengalah? Kenapa Jokowi yang memang harus mundur dari tahta? Demi Prabowo menang mereka siap menurunkan masa Walau tahu resikonya Mereka tetap turun karena mereka merasa sudah dibayar 300 ribu besarnya Mereka mati, kenapa yang disalahkan Jokowi? Kan sudah jelas mereka turun berdemo dengan sulang hati Dibayar 300 ribu Dibunuh pun juga bukan karena polisi Melainkan karena jelas ada penyusup yang memang berniat membunuh Tapi kalian tidak percaya Tetap saja menyalahkan polisi dan juga Pak Jokowi Itulah mengapa sampai disini Jika kita melihat provokator dan ataupun hasutan dari para kampret Untuk manas-manasi situasi yang sudah sejuk ini Percayalah para kampret itu sedang ketakutan Karena mereka satu persatu bakal diciduk Dan lebaran makan sayur kol di penjara Membuktikan Prabowo menang dengan selisih 16 juta suara Konyolnya hanya dengan 51 berita mainstream yang mereka bawa Itulah mengapa tidak ada kemenangan Satu-satunya upaya yang logis adalah Seperti yang dilakukan oleh Prabowo saat ini Semua tokoh yang tersisa wajib mengungsi Jika lo tidak bisa karena dicekal tidak masalah Semua itu akan disebut sebagai pejuang keadilan Konten kreator dan para baser akan bekerja semaksimal mungkin Dengan budget yang terbatas Untuk tetap memproduksi meme ataupun video hasutan Blue di hand Jokowi Media Australia 2015 siam Rami dibiasakan hingga saat ini Walau sudah ada penjelasan dan klarifikasinya Tetap saja tidak akan merubah fakta kebencian Yang sudah mendarah daging si pengunggit setia Prabowo Sandi Prabowo tahu jumlah masa yang food dia Lebih daripada 66 juta orang Jumlah yang sangat banyak Tapi sayangnya tidak semua rela turun ke jalan Tak semua benar-benar loyalis Satu-satunya kunci kemenangan Prabowo adalah Memprovokasi 6-6 juta orang Untuk terus terbakar dan akhirnya Membeludak marah Segala cara sudah dilakukan dari plan A, B, dan C Dan sekarang ke D Satu-satunya harapan yang sedang diupayakan Sementara itu mereka tetap kabur Karena sudah kalah Lalu kemudian menunggu Menunggu datangnya hari amarah tiba Entah kapan tapi sedang diupayakan Polisi harus cepat menangkap Prabowo Dan membeberkan fakta Agar dari pendukung yang ada Pasti bisa ada yang sadar Jokowi sudah menang Tidak ada rakyat yang harus ditumpah darah Seperti di era Gus Dur Yang ditanya sebagai manusia Indonesia Masih banyak yang gagap informasi Sekarang semua sudah melihat Bisa jelas menilai siapa yang salah Siapa yang tewas Dan siapa dalangnya Buat apa kita bersimpati Mereka yang berdemo Kok kita yang harus rempong Jangan mau kita diadu domba Oleh para baser kelas rendah itu Demikian diterus oleh Bani Dikutip dari Spesial Dan terima kasih Dikutip dari Spesial Terima kasih Bapak Jokowi Bapak Jokowi tetap sih Terima kasih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan Pak Jokowi Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disabar seribu gosip Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan Pak Jokowi Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Kalau ngomong Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Pak Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan terus Pak Jokowi Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Memang banyak luar biasa Mau disebar seribu gosip Bapak Jokowi tetap sih Asik, asik, si Asik, asik, si Asik, asik, si Bangun negeri Dengan berani Dia berantas korupsi Yang korup terjadi Gigit jari Ada yang nyinyil Tak pakai data Bikin lagu Yang isinya fitnah Tapi dia kerja Dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan dengar hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani Dia berantas korupsi Yang korup terjadi Gigit jari Ada yang nyinyil Tak pakai data Bikin lagu Yang isinya fitnah Tapi dia kerja Dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton! Jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Terima kasih telah menonton! Kamu Tidak tergantikan Terbukti Baktimu Untuk Negara Indonesia Timur Bersarah Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kenal lelah Tetap Jokowi, dua periode Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia kejar Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kenal lelah Tentang Jokowi, dua periode Dulu, Maluku Utara di anak sirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami, Maluku Utara Sudah menjadi anak penuh Yang selalu diperhatikan Jokowi, rakyat mencintaimu Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia kejar Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Pilih Jokowi, Indonesia kejar Pilih Jokowi, Indonesia kejar Pilih Jokowi, Indonesia kejar Terima kasih.